Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya video bulan dari dengan MIM 1801077. Di video kali ini, kita akan membahas uji acetogenin dengan KD Regentes dari Mata Kuliah Cimie Bahan Alam 1 dengan dosen pengampu Bapak Hayul Padri, MSI APT. Sebelumnya, acetogenin itu apa sih? Jadi, acetogenin ini merupakan salah satu metabolit setenggar yang terdapat pada tanaman. Pengertian lain menyebutkan bahwa acetogenin merupakan senyawa poliketida dengan struktur 30-32 rantai karbon tidak bercabang yang diperlukan pada gugus 5-methyl-2-furanon yang memiliki aktivitas protoksi. Berikut adalah rumus struktur dari acetogenin. Ananasius acetogenin merupakan poliketida yang ditemukan hanya dari tanaman keluarga ananase. Contohnya, anonamurikata L atau sirsa dan anonasukomosa L atau srikaya. Nah, salah satu uji untuk identifikasi acetogenin ini adalah dengan uji Regen KD. Tujuan uji ini yaitu untuk menunjukkan ada atau tidaknya lakton tidak jenuh dan hasilnya akan memberikan perubahan warna yaitu merah muda. Lakton sendiri merupakan suatu ekspresi kut dari asam hidroksik karboksilat yang mana strukturnya dapat kita lihat dari gambar berikut. Alat-alat yang digunakan pada uji ini dapat kita lihat pada gambar berikut. Sedangkan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Masuk ke prosedur kerja Pertama, reparasi sampel di mana daun sisa tua dibersihkan dan dikeringkan selama 7 hari pada tempat ruang dan kemudian diayak. Resisolasi Terbuk dimaserasi dengan etanol 95 setan selama 3 hari dan diganti pelarutnya setiap bulan 4 jam. Sesak etanol diuapkan dengan rotari evaporator disresinasi dengan diklorometana dan air Lalu, prosedur diklorometana diprasenasi lagi dengan enhexan dan metanol dan prosedur metanol dievaporasi dan dialirigas Masuk ke uji Regen KD di mana prosedur metanol dipisahkan dengan KLT menggunakan metanol dan diklorometana Lalu, noda yang terbentuk disemprotkan dengan Regen KD dan KOH dalam metanol Kilo yang diperoleh Pertama, uji KD menggunakan KLT Prosedur geraknya yaitu diklorometana dan metanol Lalu, salah satu noda pada KLT berwarna merah muda Setelah disemprotkan Regen KD Yang mana hal tersebut menandakan bahwa Plastin metanol tersebut menggunakan begotan kron Berdasarkan penelitian terdahulu juga Bahwa senyawa acetogenin pada sirka Memberikan warna merah muda setelah disemprot dengan Regen KD Sekian videonya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih